Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian gak usah siapa pada kali ini kita akan membahas konfirmasi reward yang akan diberikan pada event black friday guys Nah guys, jadi kemarin itu banyak player yang bertanya kepada gue ya kan Kalau misalnya untuk reward dari event black friday apa cuma transfer potensial atau ada tambahan tier 3 selektor gitu Nah kalau misalnya kita lihat di event sebelumnya ya kan dimana di tahun sebelum-sebelumnya itu tuh mereka selalu memberikan transfer potensial selektor dan tier 3 selektor guys Dan hal itu juga udah dikonfirmasi ya dari media resmi marvel future fight ya kan Kalau misalnya nanti bakalan ada tier 3 reward selektor guys ya kan Jadi kalian tuh santai aja gitu ya kan Dan kita juga disini sedikit menyendir untuk sneak peek yang gak sempet gue bahas ya Kalau misalnya konfirmasi si Loki bakalan dapet tier 4 nya Dan seperti pembahasan gue sebelumnya kalau karakter terbaru adalah Sylvie gitu Dan untuk leak tersebut juga justru malah media resmi yang memberikan look pertama kali dari Loki dan juga Sylvie ya kan Block modelingnya dan mereka menganggap kalau misalnya tier 3 dari Sylvie itu bakalan gratis gitu Enggak guys ya kan Enggak gue rasa enggak bakalan gitu Entah si Sylvie itu tuh karakter premium atau dia karakter biasa Tapi gue rasa sih kayaknya bakalan jadi karakter premium gitu guys Kalau untuk si Sylvie nya gitu ya Dan kayaknya sih bakalan ada tambahan sneak peek ya kan Kalau buat Loki dan Dan gue rasa ya gue rasa ya kan kalau misalnya kita lihat nih Untuk uniform Loki itu di series pertama itu dapet sinerginya nih Nah sinergi itu tuh TV dan juga presiden gue sih berharap ya Karena emang kita tahu kalau misalnya tuh di sneak peek Loki untuk update nya Enggak yang seperti kita harapkan gitu uniformnya ya kan Malah justru yang ketemu si Victor Timely gitu kita kan berharapnya pas dia jadi God nya gitu kan Pas di season akhir gitu kan Kita berharapnya sih pas di sana gitu ya kan Pas jadi apa sih dia God of time gitu gue enggak enggak terlalu tahu lah Tapi yang jelas sih seperti itu ya kan yang kita harapkan gitu untuk uniformnya Nah gue sih berharap nantinya dia bakal jadi sinergi juga gitu ada dua uniform Yang ketemu Victor Timely sama yang di season episode akhirnya gitu Gue sih berharap seperti itu dan juga untuk uniform Loki ya kan Ada yang bilang kalau misalnya kali ini dia tuh bakalan jadi hero gitu Kalau gue bilang sih side nya bakalan tetap jadi super violence guys ya kan Kayak misalnya tuh Scarlet Witch aja ya Scarlet Witch itu tuh Dia harusnya sih kalau ngikutin dari MCU ya Dia tuh harusnya jadi super violence gitu ya kan Scarlet Witch ini Nah tapi kenapa dia tetap jadi superhero pas di Multiverse of Madness Ya karena Netmarble masih mau mereka gitu kan Mereka tuh enggak 100% akurat gitu untuk menyamakan game ke apa namanya Ke MCU nya gitu mereka tuh enggak 100% menyamakan hal itu gitu Jadi ya suka-suka mereka mungkin kalau misalkan dari modelingnya Mereka berusaha untuk 100% akurat gitu Tapi kalau misalkan untuk side, gender, segala macem Mereka mah aneh-aneh aja gitu kadang enggak 100% akurat gitu Gue rasa sih kayaknya bakalan tetap jadi super violence ya Kalau buat si Loki ini gitu Gue sih setuju aja gitu dibandingkan jadi hero Karena hero tuh udah ada sebelumnya kan Ghost Rider gitu Gue rasa tuh cukup sih gitu kan ketimbang Loki gitu Jadi super hero lagi ya kan jadi numpuk-numpuk aja gitu guys Oke guys mungkin kayak gitu aja untuk pembesaran kali ini Yang jelas nanti hadiah yang diberikan Untuk tier 3 selektornya mungkin sih berupa mission ya Jadi kalian tuh harus menyelesaikan mission dulu Kalau misalkan dilihat dari tahun lalu eventnya Kalian harus menyelesaikan mission Nanti tuh kalian tuh dapet token dan tokennya itu bisa kalian tuker Untuk tier 3 reward tersebut gitu guys Oke semuanya dulu aja untuk pembesaran kali ini Dan semoga video ini bermanfaat Salam Lord Bawan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax